Oke, selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi di minggu kedua kelas Construction Time and Cost Management. Manajemen dia dan waktu proyek konstruksi di mana di minggu kedua ini kita mulai memasuki proses inti dari pengelolaan jadwal proyek konstruksi. Yang pertama adalah kita bicara tentang tahap pertama atau di sub.6.1 PMBOK yaitu planning. Untuk kuliah hari ini tujuan pembelajarannya ada tiga. Yang pertama adalah kita paham sehingga mampu membedakan berbagai tipe, berbagai jenis tools, alat, dan metode-metode penjadwalan yang bisa kita pilih dan kita terapkan untuk proyek kita. Tergantung tadi, tergantung jenis proyek kita seperti apa dan sifat-sifat karakter proyek kita seperti apa. Jadi enggak semua proyek apalagi proyek yang secara agar sebesar, secara kesuruhan, proyek apps development, proyek konstruksi, dan proyek apapun, itu enggak bisa hanya pakai satu metode. Jadi ada banyak metode penjadwalan yang dipakai. Tergantung karakteristik dari proyeknya itu sendiri. Kita di sini akan mempelajari itu kira-kira mana yang cocok. Lalu yang kedua, kita mampu mengaplikasikan berbagai tingkat keakuratan dan unik-unik pengukuran untuk penjadwalan proyek. Karena tadi dalam setiap proyek, yang proyeknya aja secara satu proyek besar aja itu udah masing-masing unik, berbeda-beda, tidak bisa disamakan, tidak bisa dipukul rata. Nah, apalagi aktifitasnya, pas itu jelas akan berbeda. Nah, lalu yang terakhir adalah kita mampu memahami fungsi dari kurva S sebagai acuan proyek gitu ya. Reference atau baseline. Schedule baseline untuk pengendalian. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke definisi dasar dulu. Kita refresh lagi. Yang kemarin gitu ya, yang minggu lalu. Yang namanya scheduling dan planning itu proses yang beda tapi saling terkait. Gitu ya. Planning, proyek planning gitu ya kan. Kalau di counter-counter ada namanya planer, proyek planer, ada proyek scheduler gitu. Nah, itu mirip tapi tak sama gitu kan. Nah, ini sebenarnya prosesnya berbeda tapi mereka saling terkait erat. Gitu. Nah, kalau planning itu menjelaskan perencanaan ya, menjelaskan tugas, aktivitas apa yang harus dikerjakan, di mana, bagaimana, siapa, dan kapan. Nah, ini contohnya nih kalau rencana liburan tuh kayak gini. Aktivitas berlibur ngapain aja? Itinerary-nya ngapain deh? Siapa aja yang ikut? Anggarannya berapa? Berapa lama kita liburan? Kita naik apa ke sana? Nah, ini namanya planning. Nah, kalau scheduling, ya, penjadwalan, penekanannya pada kapan dan oleh siapa? Gitu ya. PIC-nya siapa di situ? Untuk aktivitas yang sudah direncanakan. Nah, ini kan jelas sih ada stated clearly di sini, dinyatakan dengan jelas tanggalnya kapan aja untuk setiap aktivitas-aktivitasnya. gitu, aktivitas-aktivitas yang menjamin kesuksesan dari rencana itu. Nah, sehingga namanya project time management itu adalah proses penitapan kebijakan, procedures, dan dokumentasi untuk penjadwalan, jadi nggak perencanaan, tapi sudah masuk ke penjadwalan. penjadwalan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwalnya. Inilah definisi dari pengelolaan manajemen, eh, pengelolaan waktu atau schedule proyek. Nah, ya, kita kembali lagi ke diagram ini, gitu ya, kemarin gitu ya, kita masuk ke plan schedule management 6.1. Nah, mudah-mudahan masih pada ingat ya minggu lalu ya, apa saja sih yang kita perlukan untuk merencanakan schedule management plan gitu ya? Yang pertama jelas ada namanya project charter atau piagam proyek gitu ya. Kalau piagam proyek itu untuk setiap organisasinya pasti beda-beda. Kalau piagam proyek bagi kontraktor, ya dokumen vendor, gitu, kontrak, kontrak kerjasama. Itu ada project charternya di situ, ada piagamnya di situ. Nah, kalau bagi vendor, supplier, subkon apa? SPK, gitu, atau perintah kerja, work order, nah, itu. Nah, kalau bagi owner, nah, itu project charternya beda lagi. Biasanya surat, apa namanya, surat kuasa atau surat tugas bagi pejabat pembuat komitmen, ya kan, kalau untuk proyek pemerintah, istilahnya PPK, atau bagi project manager, atau bagi corporate project manager, gitu, misalnya, untuk kalau misalnya ownernya swasta, gitu. Nah, itu adalah project charter. Nah, di project charter itu, ada menjelaskan rangkuman, ya, atau daftar singkat milestone. Ingat nggak milestone itu apa? Minggu lalu sudah saya jelaskan apa itu milestone? Masih ingat apa itu milestone? milestone waktu untuk tiap pekerjaan, gitu. Nah, bukan pekerjaan, tapi untuk hasilnya, deliverablenya, gitu, ya. Maslon adalah sebuah titik referensi, sebuah reference point, sebuah tengkat waktu, yang menandakan adanya major event, atau sebuah kejadian penting, gitu, ya, yang penting dalam sistem management project. Dan ini digunakan untuk memonitor, ya, untuk mengawasi keseluruhan project management proses, gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada satu aktivitas, ya, milestone-nya kelewat, nah, udah, itu berarti udah lampu kuning, tuh, gitu. Nah, selain tadi ada project charter, gitu, kan, yang berisi tadi milestone-miles stone penting, gitu, kan, tahap satu, tahap dua, tahap tiga, tanggal sekian, tanggal sekian, lewat dari tanggal ini udah lampu kuning, gitu, siap-siap bikin CV ulang, gitu, kan, kebaru CV untuk pindah kantor, gitu, kalau istilahnya, gitu, ya. Nah, lalu, selain project charter, ada namanya project management plan, gitu, ada PM plan, PM plan dari proses-proses lain, gitu, ada scope baseline atau WBS, gitu, ya, work back to no structure, ya, bisa juga bill of quantity, gitu, kan, lalu informasi-informasi-informasi lain, seperti RAB, ya, terus juga risk register, gitu, kan, daftar-daftar resiko, dan lain-lainnya. termasuk juga quality management plan, juga bermain di situ. Nah, oh ya, lalu dua lagi yang penting di sini adalah enterprise environmental factors di sini, saya belum jelaskan di sini, ya, ini, enterprise environmental factors ini adalah faktor-faktor lingkungan, gitu ya, faktor-faktor lingkungan, lalu juga aset-aset proses organisasi ini, kayak format-format dan kebijakan-kebijakan perusahaan SOP, terus prosedur, nah, itu masuk-masuk ke sini juga. Nah, sehingga output-nya, luarannya adalah BIPA, adalah ini, 1, 2, 3, 4, metode-metode dan alat yang dipakai untuk penjadwalan. Jadi, di sini ditetapkan, kita mau, untuk proyek kita ini, kita mau pakai tools apa, mau pakai metode penjadwalan seperti apa, gitu, kalau nggak salah, minggu dulu sudah saya jelaskan ya, mau pakai BIM, mau pakai MS Project aja, mau cuma pakai Excel, itu bebas, gitu, nggak ada salah, nggak ada bener, semuanya tergantung tadi, tergantung kebijakannya, kekuatannya si organisasi itu, gitu, yang terpenting apa? Bukan toolsnya, hasilnya, ya kalau mau pakai BIM, istilahnya gitu kan, paling canggih kan pakai BIM, BIM 5D, 5 dimensi gitu kan, mau udah pakai itu, cuma kalau masih ngaret-ngaret juga ya, sama aja, jadulnya ngaret, jadulnya telat, jadulnya ada delay, gitu, oke, nah di sini lagi tentukan nih, setelah mempertimbangkan Project Charter, mempertimbangkan RAB, mempertimbangkan WPS, dan sifat proyek itu sendiri, itu kan keadaan lingkungannya, lalu aset organasi perusahaannya itu, seperti apa, kita tentukan lah, oke, kita pakai toolsnya MS Project, sudah cukup misalnya, oke, nah lalu, tingkat akurasi, ingat, tingkat akurasi ini juga beda-beda, kayak contohnya, kalau tingkat akurasi proyek konstruksi di level owner, itu nggak perlu sampai ke detil produktivitas tukang, nggak perlu, sampai ke perhitungan analisis produktivitas alat berat, kalau owner mah nggak peduli, gitu istilahnya, owner itu cuma membuat secara garis besar, kapan harus tender, misalnya, kapan harus tender, negonya harus berapa lama, setelah nego itu, kapan harus tanda tangan kontrak, dan kapan harus mulai mobilisasi alat-alat berat milik kontraktor, masuk, gitu, sampai di situ saja, kalau di level developer, di level owner, habis itu udah berjalanah proyeknya, kalau pun mau di breakdown, paling mengikuti milestone yang diberikan owner kepada kontraktor, tanggal sekian fondasi, tanggal sekian struktur atas, tanggal sekian struktur atas lantai 1, lantai 2, lantai 3, seterusnya, hanya sampai situ, nah kalau di kontraktor yang mengerjakan, yang dikasih kontrak, yang menang tender, udah beda lagi, akurasinya udah sampai ke level aktivitas produksi, pemasangan bookisting, pemasangan pulangan, penggalian lantai 1, pengecoran kolom, grid sekian sampai grid A1 sampai grid A3, jadi sudah berbeda-beda lagi di situ, tingkat akurasinya, tergantung siapa yang melakukannya, tergantung tadi, proyek carternya seperti apa, dia dapat kerjaan apa, lalu yang ketiga, unit pengukurannya, mau pakai apa, mau pakai hari, bulan, atau minggu, lagi-lagi ini terkait dengan level of akurasi, tingkat keakuratan penjadwalan, lalu yang terakhir adalah varian stress hold, dalam artian, bisa nggak, kalau kita nih boleh ngaret berapa lama, sampai sini ada yang tanyakan, ini ada berbagai bentuk pelaporan scheduling, ini yang umumnya dipakai, ada pertama diagram batang, diagram batang ini bar chart, ini yang paling umum dipakai, bentuknya kayak batang-batang saja, makin panjang batangnya, diaktifitas itu berarti durasinya makin panjang, paling simpel dan gampang dimengerti, makanya biasanya karena ini paling gampang dimengerti, ini diagram batang dipakai untuk merangkum jalur kritis, dan aktivitas kritisnya, ini biasanya untuk menjelaskan schedule ke high level management, biasanya PM ke atas lah, nah kalau yang mau tekan tabel, ini sudah di level yang detail, biasanya di lapangan, biasanya di saat aktivitas, ada plannya, oh oke pekerjaan pengecoran hari ini harus berapa persen, terus itu di briefing-nya pagi-pagi, pagi-pagi briefing, oke hari ini target berapa persen, sekian persen, aktualnya berapa persen, nanti kalau aktualnya ini baru dihitung setelah selesai, setelah shift-nya selesai, lalu aktualnya ini dibawa ke yang scheduling keduanya, oke plan hari ini berapa, aktual kemarin berapa, ada yang ketinggalan nggak, yang aktivitas kemarin masih ada yang tersisa nggak, oh sisa, berarti ditambah ke rencana hari itu, harus dikejar ketertinggalannya, ini biasanya dipakai untuk perhitungan progres juga, nah lalu yang ketiga, ada yang lebih canggih, yaitu bikin namanya critical path diagram, pakai precedence diagramming method, atau pakai critical path analysis, menggunakan komputer, menggunakan perangkat lunak, bisa MS Project, bisa Primavera, nah ini yang namanya, pakai diagram total critical path ini, ini hebatnya, canggihnya, dia itu bisa menjelaskan urutan-urutan kerjanya, lalu keterkaitan antraktivitas dengan lebih detail, misalnya contohnya di sini, diagram patang ini, kita tahu dari mana, misalnya aktivitas yang paling atas ini, kira-kira ada kaitannya enggak, sama yang paling bawah ini, misalnya, kita bisa tahu enggak sih, ada enggak suatu gambar, atau suatu indikasi yang menyatakan bahwa, aktivitas yang ini, terkait dengan aktivitas yang di bawahnya, bisa iya bisa enggak, belum tentu, tapi yang jelas kita tahu, aktivitas yang kedua ini, itu mulai setelah aktivitas atasnya selesai, tapi apakah terkait, apakah tergantung, apakah aktivitas ini bisa dimulai, walaupun ini belum selesai, walaupun aktivitas atasnya sebelumnya belum selesai, kita enggak tahu, tidak dijelaskan di sini, nah penjelasan itu, bisa didapatkan, kalau menggunakan critical path diagram, yang akan kita pelajari minggu depan, lalu menggunakan komputer, karena peran kelenaknya, dua minggu lagi, jadi ini jadi satu topik sendiri, untuk dua minggu ke depan, dengan adanya, kita menjelaskan tadi, urutan-urutannya, lalu ketergantungan aktivitasnya, nanti kita bisa ketemu, yang namanya jalur kritis, atau critical path, apakah itu critical path, itu nanti akan saya jelaskan lebih detail, di minggu depan, cuma kalau ada yang sudah tahu, ada yang sudah tahu belum, apa itu jalur kritis, coba coba coba, nyaut nyaut nyaut, ada yang tahu, belum tahu, belum tahu, Ellen belum tahu, apa itu jalur kritis, kalau salah satu aktivitas dari jalur kritis, itu ada yang terlambat, itu akan mempengaruhi keseluruhan proyeknya, satu ngaret, semuanya ngaret, jadi makanya disebutnya kritis, soalnya kalau misalnya jalur itu sudah ngaret, sudah ngaret lah semuanya, berarti ada indikasi, berarti ada indikasi aktivitas yang tidak kritis, yang kalau terlambat, sudah, tidak akan mempengaruhi aktivitas lainnya, itu bisa juga, ada juga, itu akan jelasnya kita jelaskan di minggu depan, yang keempat, yang terakhir yaitu kurva S, kurva S ini sebenarnya, seperti diagram batang, cuma ditambahkan sedikit informasi tambahan, untuk biasanya digabungkan dengan progres, dengan biayanya, cost-nya, di jelaskan dengan cost dan realisasinya, makanya ini cocok untuk mengukur kinerja proyek, rencana dan realisasi, lalu juga dipakai untuk perencanaan pemakaian sumber daya proyek, yang dalam artiannya adalah modal, atau ya dana, modal duit, nanti ini akan saya jelaskan di akhir dari presentasi hari ini, apa sih kurva S itu, dan bagaimana cara membuatnya, oke, jadi yang namanya schedule management plan, rencana management schedule, itu sebenarnya adalah dokumen, dokumen yang menjelaskan metode, atau how to, atau strategi bagaimana merencanakan, membuat, melaksanakan jadwal itu, memanage, dan melaporkannya seperti apa, jadi sehingga enggaknya, yang namanya schedule management plan, atau dokumen metode, manajemen schedule, manajemen jadwal adalah, empat ini, satu, dia harus menjelaskan, metode apa yang dipakai, alat apa yang, tools apa yang dipakai, software-nya, tingkat kebetilannya, dan integrasinya, untuk jadwal itu, dia seperti apa, kalau metode tadi kan, jelas, ini mau pakai, pencatuan bar chart aja, atau mau pakai, critical path, atau mau pakai MS project, atau pakai BIM, atau tingkat kebetilannya, mau di level apa, itu nanti, terkait lagi dengan, project charter yang sebelumnya, siapakah, organisasi ini, organisasi ini adalah, kontraktor pelaksana, kalau misalnya sudah, di project charter itu, tertulis gitu ya, kontraktor pelaksana, untuk owner PT apa, berarti kan, gak mungkin, tiba-tiba, di schedule management plan-nya, menjelaskan tingkat detailnya itu, gak ada, penjelasan mengenai, metode konstruksi, atau, perhitungan analisis, produktivitas alat, nah itu aneh, gitu, sebegitupun sebaliknya, gitu, project charter yang menjelaskan, kalau dia ini adalah owner, pemberi, apa, pemberi kerja, gitu, yang akan menyewa, kontraktor, gitu kan, untuk mengerjakan, untuk membuat, produk, properti mereka, misalnya, atau produk infrastruktur mereka, gitu, ya, tapi gak dijelaskan, kapan akan tender, kapan ada negosiasi, kapan ada evaluasi, dan segala macam, itu juga aneh, di situ, ya, oke, lalu yang kedua, nah, yang namanya schedule management plan itu, harus bisa menjelaskan, bagaimana proses, updating schedule-nya, kalau misalnya ada satu aktivitas, yang ternyata selesai lebih cepat, atau selesai yang terlambat, gimana cara kita memperbaruinya, bagaimana kita mengumpulkan informasi, terkait, schedule-nya tadi itu, lalu bagaimana kita mencatat, progres proyeknya, disini ada juga, apakah menggunakan format-format tertentu, gitu kan, karena pasti kan, yang namanya format itu kan ada lah, di situ ya, gitu, formatting untuk schedule, untuk laporan harusnya ada di situ, nah, lalu, yang ketiga, juga namanya, plan itu ya, dokumen plan ini, harus bisa menjelaskan, bagaimana mengukur kinerja proyek, bagaimana kita ngontrol schedule-nya, lalu bagaimana kita menganalisis, variannya, atau penyimpangannya, gitu, nah ini, salah satu metode yang saya nanti ajarkan adalah, metode, earn value analysis, gitu, yang apa, menghitung SPI, schedule performance index, CPI, cost performance index, schedule variance, cost variance, itu nanti, di akhir semester, itu akan saya jelaskan, bagaimana mengontrolnya, gitu, nah, terus, yang terakhir adalah, pelaporan jadwalnya, ya, kapan, tiap, periodenya, tiap berapa minggu sekali, atau tiap berapa bulan, gitu, kalau misalnya, tiap bulan, kalau misalnya, periode sebulan sekali, itu berarti melaporkan ke siapa, biasanya, kalau misalnya sebulan sekali, itu kan ke owner, gitu kan, gitu, atau mungkin owner ada juga seminggu sekali, itu ada, gitu kan, kayak proyek-proyek infrastruktur strategis, gitu kan, kayak contohnya MRT, LRT, nah, itu pasti, seenggak-enggaknya, dua minggu sekali, gitu, tim kontraktornya, ketemu sama owner, gitu, untuk membahas progres, masalah-masalah seperti apa, kalau misalnya, untuk di internal tim kontraktornya, seperti apa, ya, bisa jadi, seminggu sekali, gitu, paling lama, kalau misalnya ada di level tim konstruksinya, tim produksinya, gitu kan, nah, udah pasti tiap hari, tuh, hari ini berapa kita progresnya, dapat berapa persen, segini persen, sebagian, sebagian, dan itu semua dijelaskan, tuh, ya, nah, yang namanya schedule baseline, atau dasar, baseline, atau acuan, ini sebenarnya, yang namanya schedule baseline, itu adalah dokumen, yang memberikan informasi terkait, untuk membuat dan mengestimasi jadwal proyek, seenggak-enggaknya tadi, harus menjelaskan, informasi proyek, ya, secara umum, lalu requirement-requirementnya apa, nah, tadi itu, sebagai, apa namanya, owner, dan sebagai kontraktor, atau sebagai vendor, atau sebagai supplier, sebagai subcon, yang namanya informasi umum proyek, dan requirement-nya, pasti akan beda-beda, itu lingkupnya pun, juga akan beda-beda, di situ, nah, kalau lingkupnya owner, misalnya kayak gitu kan, lingkupnya owner, biasanya lingkupnya apa sih, tender, ya kan, evaluasi tender, penunjukan, lalu, pengendalian, sebuah tender, ada dulu kerjaannya apa, desain, gitu kan, nah, lingkupnya pun, ini juga akan tergantung, tadi, jenis proyeknya, jenis pengadaannya seperti apa, gitu, kalau misalnya pengadaannya, yang konvensional, atau yang tradisional, gitu kan, desain, bid, build, gitu, jadi, ownernya, bikin desain dulu, gitu kan, oleh arsiteknya, misalnya, oke arsitek, bikinin desainnya, desainnya udah jadi, gitu kan, udah oke, dihitung sama konsultan QS-nya, konsultan QS-nya, biasanya juga selain ngitung biayanya, juga ngebantu proses tendernya, gitu kan, setelah proses tendernya udah, dokumen tendernya udah siap, bikin tender, nah, jadi, desain, bid, atau tender, lalu, seleksi, dapatlah kontraktornya, itu pengadaan konvensional, desain bid, gitu, nah, lingkupnya si owner tadi itu, desain, lelang, terus, mengawasi, gitu kan, lalu monitoring, nah, kalau kontraktor, lingkupnya jelas, hanya sebatas dengan, dikontraknya itu, yaudah, hanya konstruksi, konstruksinya pun juga dibatasin lagi, struktur bawah, struktur atas, dua-duanya, bisa tergantung, kesepakatannya, itu kalau, konvensional, sekarang kan, yang canggih kan, desain build tuh, ya, desain dan build jadi satu, jadi kontraktornya itu, nggak cuma hanya membangun, tapi juga merancang pula, gitu kan, desain dan build, atau EPC, Engineering, Procurement, dan Construct, gitu, itu lebih canggih lagi tuh, atau IPD, Integrative Project Delivery, makin canggih dah, itu lagi tuh, itu akan mempengaruhi, bagaimana kita menjadwalkan, sebuah proyek konstruksi, di situ tuh, wah, itu saya jadi ingat tuh, dulu saya di MRT, gitu kan, itu kan desain build tuh, wah, schedulingnya luar biasa itu, ya, soalnya MRT, rasain gimana proses penjadwalannya, gitu kan, tahu bener gimana, kalau ribetnya, proyek desain build, gitu kan, masuk ke developer, yang lebih konvensional, desain build, oh, ternyata beda banget, emang gitu kan, kelihatan gitu, mana yang lebih santai, mana yang nggak begitu santai, gitu, ya itu kalau dari, informasi imum proyeknya, dan persyaratannya, lalu yang kedua, yang menjadi baseline berikutnya, adalah, dasar estimasi datanya, nah, bagaimana, kalau di kontraktor, pasti mereka punya, kayak semacam, harusnya mereka punya, semacam database, gitu ya, database, untuk, produktivitas, alat, dan tenaga kerja, gitu, mereka semoga punya, sudah punya, sudah punya, data inilah, mandor, dari PT, mandor si Anu, oh, mereka biasanya, kalau misalnya, ngerjain bar bending tuh, bisa, sehari tuh bisa berapa kilo, gitu, udah ada tuh disitu tuh, nah, terus, oh, subcon A, sama subcon B, untuk board piling, oh, kita udah tau, si A ini, suka telat, gitu kan, lama kerjanya, tapi murah, subcon B, agak mahal, tapi, sehari bisa ngobor dua langsung, dua titik bisa langsung, bisa langsung di, kejerpa, nah, itu ada juga kayak begitu, tander, untuk ngitung nih, biasa, apalagi di Indonesia, ada libur, lebaran, gitu ada libur lebaran, udah tuh, bisa jadi hampir sebulan tuh, sebulan proyek, stuck, gak ada progres, kurva S-nya datar, lempeng, karena sebulan tuh, bapak tukang pada pulang kampung, gitu kan, setelahnya tuh, nah, urutan kerja, ini juga strategi, strateginya sih, kontraktor biasanya, gitu, mereka, kalau kontraktor sudah, sudah berpengalaman, biasanya mereka kayak punya, semacam, istilahnya apa ya, trik lah, udah punya gaya, udah punya gaya, bagaimana melakukan metode konstruksi yang paling efektif menurut mereka, gitu, metode kerja, urutan metode konstruksi, atau urutan kerja yang, menurut mereka paling produktif, paling optimal, gitu kan, yang paling optimal, sudah cepat dan aman, nah, itu mereka biasanya udah punya, gitu loh, oke, ada pertanyaan lain? ada, oke, lanjut ya, lalu, oke, sedikit kita review tentang bagaimana kita membuat WBS, gitu ya, kalau di kelas manajemen lingkup dan beki kemarin ya, di quantifikasi, ini sudah saya bahas, cuman di sini saya sedikit review aja lah, sedikit ulang sedikit ya, oke, nah ya, kita ingin ingat lagi, WBS itu adalah perincian, atau breakdown, yang berorientasi terhadap hasil pekerjaannya, atau deliverables, gitu, dari sebuah proyek yang mendefinisikan lingkup usuran proyek dari bagian-bagian lebih kecil, nah, karakteristiknya, apa, result oriented, gitu kan, jadi, dari sebuah satu gedung, misalkan atau sebuah satu proyek, di breakdown menjadi elemen-elemen deliverable yang lebih kecil, nah, lalu, dijelaskan, untuk membuat satu elemen deliverable kecil itu, kerjaannya ngapain aja, untuk membuat kolom, itu harus ngapain aja kerjaannya, untuk membuat plat, untuk membuat balok, membuat fondasi, kerjaannya ngapain aja, aktivitasnya ngapain aja, breakdown dari situ, nah, ya, terus yang kedua adalah 100% rule, gitu kan, jadi mana website itu ya harus bisa mencakup semua keseluruhan lingkup proyeknya, gak boleh ada yang kelewatan sama sekali, lalu punya tingkat kerincian yang cukup, terlalu detil, jadinya micromanage, jadinya tidak efektif, terlalu ngawang-ngawang juga gak benar, harus punya kerincian yang cukup, yang optimal, kalau bahasa canggihnya gitu ya, lalu punya ID atau kode yang unik gitu kan, kerjaan kolom, kolom yang mana pak, kita punya seribu kolom, pabok dah tuh, apa pekerjaan, balok, balok yang mana pak, kita punya dua ribu kolom, dua ribu balok, udah, ntar ketuker-tuker, nah jadi makanya entepi setiap WBS, itu pasti punya ID atau kode yang unik, yang bisa membedakan setiap elemen-elemen pekerjaan, dan setiap elemen-elemen deliverables, lalu akuntabel, dimana setiap ID, setiap kode, setiap item WBS, itu harus dipertanggungjawabkan oleh satu PIC, sehingga enggaknya, gitu, oke, yang terakhir adalah yang namanya item WBS, itu tidak boleh saling bertumpang tinggi, enggak boleh ada yang sama, enggak artian, ya jangan sampai tadi, ketuker-tuker punya dua arti, itu enggak boleh, harus saling eksklusif, mutually eksklusif, ini contohnya nih ya, kalau di rumah sederhana nih, ini cara breakdownnya, yang seperti ini, di contohnya ini, nah sebenarnya untuk cara membreakdown itu, tadi beda-beda ya, ini ada dikat lagi, kelas manajemen lingkup, tahun lalu pas master lalu ya, saya lupa deh, pokoknya yang dulu ya, tahun lalu kalau nggak salah, bagaimana kita membreakdown WBS, bisa berdasarkan elemen-elemennya, atau berdasarkan areanya juga bisa, atau gabungan dari dua-duanya, dibagi dari area dulu, misalnya seperti ini ya, level satu itu projectnya itu sendiri, lalu level dua itu areanya, area kerjanya di mana, lalu dari setiap area kerja itu, di breakdown menjadi elemen-elemennya, contohnya di sini, project rumah, dibagi ke level duanya, di breakdown ke area kerjanya, area halaman belakang, area bangunan rumahnya, lalu area common area, atau teratawarnya di sini, nah, dari setiap area ini, dipecah lagi, di breakdown lagi, menjadi elemen-elemennya, pagar misalnya, di area common area, ada house project A.1, kodenya itu, kode item WBS-nya, pagar, house project, common apa, area A, item kedua, road, atau pavement, atau teratawar, nah, gitu, lalu house area di sini, ya, house project, titik B, titik 1, kodenya lagi di situ, house project, titik B itu artinya, house area, area di bangunan rumahnya itu sendiri, struktur, electrical, fighting, arsitektur, struktur apa, juga masih bisa dipecah lagi, struktur bawah, struktur atas, struktur atap, nah, beda lagi di situ, dan, backyard area, ada minibar, wah canggih, minibar, kolam renang, dan seterusnya, dan seterusnya, gitu, jadi setelah dibagi ke areanya, lalu dipecah lagi ke, elemen-elemen, dasarnya di sini, ya, ini sebenarnya masih bisa diteruskan lagi, sebenarnya cuma, nggak cukup gambarnya ya, kurang lebih seperti itulah, ketika membreakdown, nah, lalu bagaimana kita mendetailkan, WBS tadi, menjadi sebuah, aktivitas, ya, kita mesti paham dulu, yang namanya aktivitas, adalah semua tindakan, atau action, actionable, yang bisa dikerjakan, untuk menyelesaikan sebuah paket pekerjaan, tadi tuh, paket pekerjaan struktur atas, itu masih bisa di breakdown, paket pekerjaan, kolom, berarti kan ada aktivitasnya, gitu, aktivitasnya apa, kisting, tulangan, cor, itu kan yang paling simple seperti itu, ya, yang namanya aktivitas, punya karakteristik, punya nama unik, gitu kan, tadi, untuk menghindari ambiguitas, atau makna ganda, gitu kan, saling tumpang pilih, tidak boleh terjadi, makanya harus punya, harus punya nama unik, atau seenggak-enggaknya punya ID, dan kode yang unik, di sini, lalu punya atribut penamaan, bisa diukur, berarti kan punya volume, punya kubikasi, punya kuantitas, punya sebuah kuantitas, yang dapat diukur, punya angka, gitu kan, gitu, lalu punya estimasi durasi, gitu kan, kalau nama estimasi itu, biasanya tadi ditambahin sedikit, kayak buffer, atau ngercana cadangannya, minima-minima banget itu ada, nambah satu hari, untuk inspeksi, untuk inspeksi itu sudah pasti harus ada lah, gitu kan, lalu ada perincian yang cukup di situ, tadi lagi-lagi, detail yang cukup, jangan sampai micromanage, jangan sampai duang-awang-awang, gitu, nah ini contohnya nih, oke, lagi kita ke contoh, rumah yang tadi ya, WBS-nya, proyek rumah, area rumah, paket pekerjaan, struktur, ini kan tadi di WBS-nya nih, nah, dari WBS-nya ini, lalu di, beriakan ke paling detil adalah, aktivitasnya, nah, gimana aktivitasnya ini, ya, dikasihlah ID nih, ya, dikasih ID nih, ada kode-kodenya, gitu kan, kombinasi antara angka dan huruf, gitu kan, nggak ada tuh, angka dan emoji, nggak ada, namanya angka dan huruf, gitu, nggak tahu ya, kalau misalnya kontraktor zaman now, tiba-tiba pakai emoji, gitu kan, udah saya angkat tangan lah, oke, nah, 6 aktivitas, pakai penggalian, aktivitas ada rumah, ada penggalian, struktur rumah, nah, ini ada bobotnya nih, bobotnya tadi apa, di, biasanya dari anggaran, pasti jelas dari RAB-nya, gitu, nah, ini namanya, atribut aktivitas itu, yang ini, fungsinya, dia punya fungsi apa, oh, dia punya fungsi sebagai, struktural bangunan, area-nya tidak, di mana dikerjainnya, oh, di area rumah, disiplin ilmunya, mengerjakan itu siapa, oh, ini orang-orang teknik sipil, yang ngerjain, gitu ya, jangan sampai di sini, tiba-tiba, yang ngerjain arsitektur, misalnya, gitu kan, itu nanti, bisa nggak nyambung nanti, nah, ini ID-nya nih, kode ID-nya, nah, ini dibuat lah nih, namanya aturan, aturan, untuk bagaimana membuat kode ID-nya, nah, ini biasanya ditentukan oleh kantor, kantor punya, tadi, punya kebijakan, punya format dari, apa, aset proses organisasi proyek tadi itu, ini ditentukan oleh kantornya, bebas, yang penting, bisa sama-sama dipahami, oleh tim proyek si kantor itu, dan tim proyek, yang mendapat pekerjaan ini, makanya di beberapa proyek, itu ya, proyek-proyek yang besar, dan cukup kompleks, untuk penamaan ID ini, itu masuk kontrak, dijelaskan, gitu, ya, penamaan, ada penjajinya, ada satu klausul, gitu kan, menjelaskan, aturan untuk penomoran WBS, penomoran, aktivitas pekerjaan itu ada, gitu, biasanya di RKS, atau di info requirement, itu biasanya sampai ada, disitu, nah, tadi ini, oke, lanjut, lalu bagaimana kita merencanakan metode perencanaan aktivitasnya, kalau yang misalnya namanya estimasi, gitu ya, itu kita menghadapi sebuah kondisi di mana informasi tidak selalu lengkap, kenapa? karena yang namanya aktivitas di lapangan itu pasti sangat dinamis, jadi kita nggak bisa, kayak orang pinter, bisa meramalkan semuanya akan terjadi, dan makanya ketika nanti merincikan atau mengestimasi, kita bisa pakai ada dua metode, ada dua metode penjajah jadwal tadi, disini contohnya, misalnya kita buat seperti ini, area rumah panjangnya segini, pondasi segini, empat antar segini, nah, lalu untuk gimana cara kita mem-breakdown-nya, nah, kita jaga nih aktivitas, eh, durasi aktivitasnya disini nih, ya kan, oke lah, yang penting, jangan sampai ini kelewatan, pokoknya untuk penggalian gitu ya, eh, untuk pendasi gitu ya, durasinya dari sini sampai sini, gitu, nah, tinggal nanti untuk tulangannya, bekistingnya, ngacornya itu, tinggal disini kita geser-geser, kita utak-atik gitu kan, pokoknya gimana cara jangan sampai kelewat, gitu, itu kalau perencanaan, ya, jadi di-breakdown disini, nah, ya tau, kita pakai tabel penelusuran kinerja disini, nah ini biasanya tadi, yang sudah di level mandor, biasanya kayak begini, biasanya manner mandor, itu kan, atau site engineer, biasanya yang megang ini, nah, kalau ini bisa dipergang sama, konstruksi managernya, biasanya macam-nya, biasanya, oke, sampai sini ada yang tanyakan, ada, oke, lanjut ya, nah, ini saya kasih sedikit ya, maaf, saya kasih sedikit, tentang bagaimana kita menghitung estimasi durasaktivitas, cuman sebenarnya ini ada satu pertemuan, khusus membahas estimasi durasi, ini cuma saya kasih sedikit aja, supaya kalian tahu, ada berbagai cara estimasi sebenarnya, oke, yang namanya pertemuan durasi adalah, proses estimasi kira-kira, gitu ya, mengestimasi durasi sebuah aktivitas, tanpa, ini jatuh waktu cadangan dulu, oke, nah, jadi, durasi ini, istilahnya durasi yang bersih, kalau misalnya kita bicara pertemuan durasi, konteksnya adalah, kita mengestimasi sebuah durasi secara bersih, gitu, tidak memperhitungkan resiko dulu, tidak memperhitungkan waktu cadangan dulu, itu nanti dulu, gitu, nah, untuk menghitung durasi, yang pertama adalah, kita harus memiliki satuan yang seragam, gitu, ya misalnya tadi, menghitung produktivitas untuk pengecoran beton, misalnya, begitu, satuannya apa? Oh, ini, konkret pumpnya bisa nembak, bisa ngecor, 10 meter kubik per jam, gitu, eh, tapi ada lagi, Vendel bilang, oh, ini bisa 10 ton, bah, bingung lagi tuh, 10 ton per menit, waduh, hitung lagi di situ tuh, yang satu-satuannya berat, satuannya kubikasi volume, konversinya ribet lagi nanti di situ, nah, makanya harus pakai satuan yang seragam di situ, setelah pembahasan bukuan, tak mengestimasi durasi, oke, nanti ya, oke, nah, lalu punya buffer yang cukup, gitu kan, buffer cadangan-cadangan cukupnya, jangan kepanjangan, juga jangan terlalu singkat, terlalu singkat bikin tukang ketar-ketir, terlalu panjang bikin owner ketar-ketir, gitu ya, jadi harus cukup buffernya, oke, nah, lalu punya dasar estimasi yang jelas dan valid, gitu kan, ini metode estimasi harus valid, gitu kan, jangan cuman, ya pokoknya segini pak, ya pokoknya segitu, saya biasanya segini ngerjainnya, wah, jangan pakai kata-kata saya biasanya segini, iya kalau beruntung kalau misalnya biasanya itu benar, gitu kan, nah cuman kan biasanya pasti akan berubah, gitu, oke, nah lalu durasi tidak berlebih, nah, ini metode estimasi ya, yang biasanya dipakai itu ada tiga ini, ada parametrik, ada analogis, ada expert judgment, nah, untuk jenis estimasi ini pun juga tidak semua aktivitas bisa menggunakan metode yang ini ya, jadi misalnya untuk pengerjaan arsitektur interior, mungkin nggak sih dia pakai parametrik, belum tentu bisa juga, nah biasanya kan dia pakai, apa namanya, ada elemen-elemen yang agak ribet gitu, misalnya kayak pipingnya, walaupun pekerjaan piping itu sudah bisa dihitung gitu ya, untuk mengencangkan ring dan segala macam itu bisa dihitung, cuman kan ada kayak, apa namanya, apalagi elemen-elemen yang estetik gitu ya, aman-elemen yang estetik, kayak, apa namanya, plat marmernya, meja marmernya, untuk wallpaper dan segala macamnya, itu kan dah beda-beda gitu lah ya, nah, jadi makanya biasanya pakai expert judgment, nah, biasanya itu expert judgment ini, biasanya juga untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya baru, dalam artian ini sebuah inovasi baru gitu kan, kayak 3D printing gitu kan, printer tiga dimensi gitu kan, itu kan belum banyak sih ya, yang dipakai, nah, itu baru bisa pakai pendapat akar, cuman biasanya yang dipakai, untuk umumnya, antara pakai parametrik atau analogis, apa sih bedanya ini, 3D ini, parametrik, nah, kalau parametrik itu sudah pakai perhitungan, ada produktivitas alat dan pekerja, contohnya misalnya kayak begini, estimasi parametrik untuk penggalian misalnya, di mana tanah yang harus digali itu 6.000 meter kubik, misalnya, nah, terus si backhoe itu ya, jadi pakai ekskavator dan dump truck, dengan kombinasi dua alat itu, ternyata bisa memindahkan 600 meter kubik tanah, keluar site per hari, ini saya pakai angka contohnya ya, nah, berarti pengerjaan untuk membuang, untuk menggali tanah sebesar 6.000 meter kubik, volume dibagi, produktivitas, dapatlah 10 hari, itu kalau pakai parametrik, singkat kata, estimasi schedule parametrik, itu menggunakan produktivitas dan volume, dan sedikit perhitungan, dan pakai perhitungan matematis, nah, ini biasanya kontraktor itu akan banyak berinovasi di sini nih, nah, kalau analogis, analogis ini pakai data-data historis, atau data-data proyek, atau aktivitas yang sejenis yang pernah dilakukan, nah, jadi kalau bahasa, bahasa apa, bahasa akademiknya ya, bahasa bagusnya itu analogis, kalau bahasa lapangannya, estimasi biasanya, tanda kutip gitu ya, biasanya untuk kontraktor segini, bisa lah Pak, 35 hari, bisa lah, biasanya, nah, itu sudah pakai estimasi analogis gitu, ini biasanya dipakai untuk apa, untuk perkiraan awal, untuk perkiraan kasar di awal, biasanya, jadi kalau misalnya tadi itu ya, kita belum punya data yang lengkap, kita kayak belum tahu nih, backhoe itu bisa menggali berapa banyak per hari gitu kan, pakai lah, estimasi analogis, ya kira-kira biasanya segini lah Pak, gitu, nanti saya hitung lagi ya, nah, baru ditanggap pakai parametrik gitu, ya, atau bisa kayak gini, ya biasanya segini lah Pak, 35 hari bisa lah Pak, cuma nanti saya tanya lagi ya Pak ya, saya tanya bos saya dulu, saya tanya senior saya dulu, masuklah pendapat pakar, gitu, ya pakar ini biasanya, apa tadi tuh, manager-manager yang sudah berpengalaman, atasan-atasan gitu kan, yang sudah punya pengalaman lebih, knowledge lebih, sehingga mereka bisa dikatakan sebagai expert, sebagai pakar, gitu, tapi pakar ini pun juga, tadi lagi-lagi pakai metode, biasanya pakai metode analogis, gitu, itu sudah lebih banyak, gitu, karena tadi digabungkan dengan pengalaman, lalu hitungan parametrik, yang sudah di luar kepala mereka, makanya disebut expert, gitu, oke, sampai sini ada yang tanya kan, saya pak, ya silahkan, saya mau nanya pak, kan kalau untuk, apa namanya, pekerjaan kan ada di HASP pak ya, WPCM pekerjaan, kalau untuk estimasi biaya, ada nggak pak dokumen yang mirip dengan HASP, contohnya, untuk pekerjaan pelafon, satu tenaga tukang, tenaga tukang itu, bisa mengerjakan berapa meter persegi, ada nggak pak? Biasanya coba cek di jurnal harga satuan, itu dokumen itu dijual di buku-buku, biasanya ada jurnal harga satuan, atau ada juga bukunya yang koefisien harga satuan, yang dikeluarkan sama Kementerian Pekerjaan Umum, dan Permahan Rakyat, terakhir tahun 2016, kalau nggak salah, saya udah pernah upload di classroom, coba diubuk-ubuk lagi, dilihat-lihat lagi, di classworknya, saya pernah deh, kalau nggak salah upload satu dokumen itu, kalau nggak salah ya, saya lihat aja di classroomnya, cuman kalau untuk jurnal harga satuan, itu bisa dilihat di toko buku. Kalau HASP harga satuan, saya udah punya pak, di Mujari yang... Iya, 2016. Berarti sama kayak punya saya, berarti sama kayak yang di-upload di situ. Oke. Ya. Terjawab pertanyaannya? Terjawab ya? Terjawab pak. Oke, ada. Ada pertanyaan lain? Sebelum saya lupa, tambahan tadi, yang ada di jurnal, yang ada di jurnal harga satuan, yang ada di mana, misalnya data-data yang dibuka keumum, itu biasanya hanya dipakai untuk estimasi awal, estimasi yang bersifat masih kasar. Biasa, makanya kalau misalnya dilihat, kalau misalnya tender, misalnya mau pakai koefisien yang di... itu, koefisien yang beredar umum itu, itu biasanya nggak akan dipakai karena satu, mahal. Kalau menggunakan koefisien analisis itu, biasanya tadi, mahal. Tahu-tahu, begitu dihitung-hitung di jumlah-jumlah, jadi sangat melebihi budget. Kenapa? Wajar, karena ini biasanya memang dipakai untuk proyek-proyek pemerintah, biasanya yang jadi lebih baik, si owner, si owner, pemowner itu, menyiapkan dana sebanyak-banyaknya, supaya siap, daripada pakai koefisien yang dipirit-pirit, yang dikecil-kecilin, begitu dipenderkan, kontraktor nggak ada yang mau, karena kemurahan. Jadi lebih baik memang untuk estimasi itu, dipakai koefisien yang agak mahal, tanda kutip, yang lebih mahal, supaya apa? Supaya, seenggah-enggahnya, siap secara dananya dulu. Bukan begitu, kemudian? Iya Pak, biasanya kalau proyek pemerintah, iya Pak, tapi kalau proyek swasta, mereka pengennya yang rendah sih Pak, harganya. Berarti makanya koefisien yang berlaku di umum itu, biasanya nggak dipakai kan di situ kan ya? Iya, nggak dipakai untuk proyek swasta. Karena pasti, misalnya, ya tadi, pasti pengennya yang semurah-murahnya lah, karena pasti udah punya tuh, kayak database koefisien yang rahasia itu, pasti udah punya gitu ya? Iya Pak. Setiap konsultan biaya, itu pasti udah punya koefisien yang nggak boleh di, misalnya udah rahasia kantor lah ya. Iya, kalaupun mau, biasanya kita suka tanya ke supplier, atau ke ininya langsung sih Pak. Dari pengalaman-pengalaman proyek-proyek sebelumnya gitu. Betul, jadi berceritanya gitu kan. Biasanya kalian ngerjainnya berapa banyak gitu. Berapa lama ngerjainnya? Oh, biasanya segini gitu. Ya, kayak gitu kan ya? Iya Pak. Ya, kayak contohnya tadi tuh, misalnya contohnya pengalaman saya, fondasi bor gitu kan, fondasi bor, ada subkon A sama subkon B, saya nggak usah sebut namanya ya. Subkon A itu, dia bisa mengerja, bisa menggali, ngebor ya, ngebor sedalam 30 meter, pakai alat beratnya, itu satu titik, satu hari. Murah gitu, itu sepanjang murah itu. Cuman tadi, hanya bisa menggali, sebalik dalam 30 meter, itu satu titik, satu hari. Tapi udah gitu, suka telat, dan alatnya suka rusak, dan pernah terlibat kecahkan kerja. Gitu. Udah, akhirnya kami ganti. Dapatnya satu, lebih mahal. Hampir dua kali lipat harganya. Tapi, dalam satu hari, bisa menggali dua titik, sedalam 30 meter, alatnya lebih bagus, dan sistem manajemen K3-nya, lebih rapih, lebih bagus. Nah itu, nanti akan terkait kemana? Manajemen K3, manajemen resiko, gitu ya. Jadi nanti ini akan menjadi masukan juga, untuk mata kuliah itu. Disinilah proses integrasi, antar knowledge gitu ya. Jadi gak cuman schedule, biaya, pengadaan, manajemen resiko, manajemen K3, nyambung semua disini. Saling terintegrasi, saling mempengaruhi, dan dipengaruhi. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini contohnya nih ya. Contohnya ini saya pakai SMI 3394-2008. Ini yang berlaku secara umum gitu lah ya. Seenggak-enggaknya bisa memberikan gambaran dasar, bagaimana sih kita melakukan estimasi parametrik gitu, untuk menghitung durasi aktivitas. Misalnya saya mau membuat tadi, 1 meter kubik ya, ini 1 meter kubik, beton membutuhkan 125, selama 12 plus minus 2 cm. Gitu. Dan water content ratio 0,78. Ini bahan-bahannya gitu ya, ini bahan-bahannya sama dengan kerjanya. Nah, untuk membuat 1 meter kubik itu, untuk menghitung durasi, yang saya lihat disini yang mana? Nah, kalau misalnya tabel ini kan, biasanya untuk apa? Untuk menghitung harga satuan. Ya kan? Nah, cuma disini saya lihat adalah, untuk mendapatkan durasi, saya pakai yang mana? Saya lihat koefisien disini. Untuk pekerjaan 1 meter kubik membuat beton K125, koefisien pekerja nih, yang 1,65 ini, 1,650, itu artinya 1 orang pekerja, itu minimal bisa menyelesaikan, 1 dibagi 1,65, sama dengan 0,6 meter kubik beton dalam 1 hari. Ini kalau 1, 1 orang pekerja, nyampur semen, nyampur pasir, nyampur kerikun, nyampur air, itu seenggaknya dalam 1 hari, bisa bikin 0,6 meter kubik beton. Ini hitungan matematisnya. Kenyataannya gimana? Ya pasti akan bedanya lagi. Sekali lagi, yang namanya SRI, yang namanya acuan, itu semua dipakai untuk estimasi kasar. Nah, dalam kelas ini, yang terpenting adalah apa? Metodenya, logika berfikirnya, bisa nggak dipertanggungjawabkan? Oke, lanjut ya. Nah, apabila pekerjaan yang dilakukan oleh sejumlah N pekerja, maka durasinya adalah ini. Volume dibagi 0,6, dari sini, kali N pekerja sama dengan berapa hari. Namanya durasi sebuah aktivitas, ditentukan oleh peran dan fungsi yang paling berpengaruhi dalam aktivitas tersebut. Berarti kalau pekerjaan ini, siapa sih yang paling memegang peranan? Siapa sih yang paling mempengaruhi durasinya? Apakah pekerja? Apakah tukang batu? Nah, di sini diasumsikan sebagai, yaitu pekerjanya. Pak, apakah aturan ini berlaku? Rumus ini berlaku di lapangan? Nggak juga. Ya, lagi-lagi, ini dipakai untuk estimasi kasar saja. Bisa jadi tadi, kalau volume pekerjaan Anda banyak, banyakin saja pekerjanya apa. Muncullah metode percepatan yang namanya tadi, crashing. Crashing, tambahin pekerjanya. Apakah itu menjamin bisa meningkatkan, melipat gandakan produktivitas? Belum tentu juga. Hati-hati, crashing itu akan menimbulkan konggesti. Konggesti adalah artian tadi, arus pekerja dan barangnya makin padat, makin beresiko untuk menimbulkan kecelakaan kerja atau penurunan mutu. Dan atau penurunan mutu. Jadi crashing ini walaupun banyak yang berpendapat, yang namanya pendapat bisa benar-benar salah ya, suatu cara yang paling efektif untuk mengecepat jatwal, nggak selalu benar juga. Dalam kenyataannya, lebih banyak menimbulkan masalah daripada menyelesaikan masalah. Nah jadi, kalau gitu yang benar apa Pak? Perencanaan di awalnya yang benar dulu. Harus siap dengan manajemen resikonya seperti apa. Masalah sebisa mungkin dicegah dulu sebelum kejadian. ini ada anekdot yang beredar gitu ya. Cuma project manager yang nggak benar itu yang menganggap 9 orang ibu hamil bisa melahirkan 1 bayi dalam 1 bulan. Itu nggak benar. Itu nggak benar itu. Yang namanya produktifitas itu tidak bisa dihitung secara perbandingan matematis seperti itu secara langsung. Kenapa? Karena yang namanya produktifitas itu bukanlah angka tapi manusia. Tapi manusia yang pasti somehow melakukan kesalahan. Nah, oke. Lalu setelah diestimasi dibuatlah finalisasi jadwalnya membuat grafik bar chart dan kurva S. Nah, oke. Ini bar chart yang paling sering kalian temui seperti ini. Gitu, ya. Ini pasti sering banget lah kelihatan. Nah, lalu dari bar chart tadi dibuatlah namanya kurva S. gitu. Nah, ya. Kurva S mungkin yang apa? Yang regular pernah dengar pernah pernah dapet di kelas pengantaran apa? Merajemen Rekasak Konstruksi ya. ICM sama saya juga. Ya. Ingat yang hijau itu kan plan-nya. Ini plan-nya nih. Ingat nggak apa kelas project market kalian dulu tuh yang menyebalkan itu tuh dari saya tuh. Saya kasih kalian bikin market sampai berantem. Pusing-pusing berantem. Nggak tidur. Nah, ini. Kan bikin progres rencana kayak begini. Terus pas berjalan gitu kan. Berjalan tata di tengah gitu ada yang ngambek gitu kan. Ada yang ngambek ada yang berantem. Akhirnya projeknya mangkrak. Nggak jalan gitu kan. Nah, mulailah tuh apa namanya ketinggalan. Akhirnya digeber. Menjalan uas digeber. Sampai akhirnya tak tahu biayanya di sini naik. Terjadilah over budget. Tapi yaudah menurut saya dulu lah Pak. Jangan trauma ya. Ya, Ellen trauma ya. Oh, salah. Michael nih yang paling trauma nih. Mana Michael? Betul Pak. Saya yang paling trauma Pak. Jangan curhat ya. Lalu dibuat lah kurva S-nya di sini nih. Saya ingatkan sekali lagi ya. Kita refresh sedikit memorinya buat kurva S. Dimana ini lagi ini tata anggaran keseluruhan proyeknya. Ini bobot tata harus 100%. Lalu ini bobot peraktifitasnya. lalu dibuat lah digabungkan dengan kurva S. Dengan bar chart yang tadi kita lihat. Dibuat lah tuh kelihatan tuh bobotnya per hari atau per minggu atau per bulannya berapa persen sih pengerjaan proyeknya. Mungkin ada nanya Pak, ini bisa nggak sih Pak kayak ini kan sama semua angkanya gitu kan. Bisa nggak sih agak beda-beda gitu kayak mungkin berarti awal agak ronggar di tengah terus berarti akhir gitu untuk setiap aktivitas ini bisa gitu nggak bisa aja gitu kan. Jadi misalnya biasanya terjadi seperti itu kayak tadi di awal-awal misalnya baru ada mobilisasi misalnya gitu kan baru mobilisasi alat jadi progresnya nggak akan banyak gitu. Progresnya bisa dikejar mungkin agak ke tengah-tengah gitu kan. Di tengah-tengah misalnya ada puncaknya gitu kan. Ada puncak aktivitas puncak produktivitasnya nah itu bisa seperti itu gitu. Atau nggak mungkin karena strateginya juga gitu. Secara keseluruhan misalnya kurva di sini kok di sini masih datar-datar aja kurva di tengahnya yaudah deh karena aktivitasnya nggak bisa digeser-geser lagi atau nggak bisa diperpanjang atau diperpanik lagi yaudah bobot pekerjaannya aja kita atur gitu. Ada satu minggu mungkin atau satu bulan yang agak santai satu bulannya bobot yang lainnya dipindah ke yang lain gitu. Jadi nanti kurvanya bisa pembagian apa apa pembagian sumber dayanya bisa lebih teratur bisa lebih optimal itu namanya optimalisasi jadwal dihitung tadi ya bisa jelaskan tadi ya malah ya nah oke lalu dihitunglah bobot akumulasinya gitu kan dari sini ini di jumlah ke bawah di jumlah ke bawah lalu kalau yang ini yang di bawah ini di jumlahkan ke yang sebelumnya dan atasnya 4,85 ini dari 1,39 tambah 3,47 sebesar 4,86 9,85 tambah 4,85 9,71 9,31 tambah 4,41 15,12 dan seterusnya bobot kumulatif di sini harus 100% ya ini bobot kumulatif akumulasi ya jangan disamakan dengan bobot harian yang di atas ini kalau di sini itu adalah jumlah untuk setiap kolomnya ini atau kolom harian di harian pekanan atau bulanan di sini nah lalu kalau misalnya di plot grafiknya menggunakan Excel biasanya yang optimal itu bentuknya seperti ini agak-agak kayak S seperti ini ini yang optimal dalam artian agak datar dulu di awal lalu nanjak menukik curang agak nanjak cukup tajam di tengah-tengah lalu melandai lagi di akhir gitu oke sekian presentasi kuliah hari ini ada yang ingin tanyakan? saya pak yang saya pertanyakan itu kan biasanya dalam provise itu kan bobotnya 4, ada 4, itu yang saya pengen pertanyakan adalah itu untuk perhitungan bobot 4, komanya itu perhitungannya gimana soalnya kan di sini di tempat magang saya juga iya betul ada koma-komanya juga itu yang saya bingung oke bisa saya ulang lagi oke nah ulangkan dari sini ya ini ada anggaran tiap aktivitas di jumlahnya sebesar sebesar 360.500 misalnya bobot ini 4,16 itu dari mana 15.000 dibagi 360.500 itu bobotnya anggaran peraktifitas dibagi anggaran total berarti 4,16 ini dari 15.000 dibagi 360.500 30.000 dibagi 360.500 ada 8,32 dan seterusnya ini kalau bobot peraktifitas yang dijumlahkan semuanya ya harus 100% nah lalu gunanya durasi di sini apa jadi setelah dari bobot peraktifitas ini didapatkan lalu di spread dibagi ke setiap durasinya 4,16 dibagi 3 itu sebenarnya 1,39 per satu kotaknya ini gitu 8,32 dibagi 4 2,08 dokumen 8 dokumen 8 gitu ya dan seterusnya dan seterusnya nah nih bobot persatuan waktu peraktifitas yang tadi saya ulangi lagi bisa tidak rata ini misalnya aktivitas G ini kan dia rata 2,22% untuk 8 untuk durasinya 8 bisa jadi 2,22 ini kayak di satu waktu gitu kayak di shift itu digeser misalnya disini 2,22 dibagi 2 misalnya disini jadi 3,33% tapi disini jadi 1,11% gitu bisa seperti itu ya ini dibagi rata untuk memudahkan saja memudahkan perhitungan perencanaannya ya cukup jelas cukup jelas terima kasih Pak ya oke mudah-mudahan terjawab ya ada lagi ada lagi ya silahkan untuk yang durasinya Pak jadi yang pernah saya pelajari dulu kalau bobotnya itu lebih besar maka tentunya durasinya tentu lebih besar daripada bobot yang lebih kecil Pak sedangkan yang yang pada bagian G itu kan bobotnya 17,75% durasinya 8 minggu nah sedangkan bobot 8,32 durasinya cuman lebih besar daripada yang besar bobotnya Pak oh ini angka-angka ini iya oke jadi gini yang namanya bobot ini kan tergantung dari apa dari bobot ini tergantung dari apa dari pekerjaannya Pak pekerjaannya yang punya angka dari anggarannya anggarannya gitu kan nah bisa jadi ya bisa jadi kayak begini misalnya nih untuk aktivitas manusia yang paling gede ya nih aktivitas G ini kan bobotnya paling besar yang artinya pekerjaan yang paling mahal ya kan ya enggak iya Pak iya kan ya pekerjaannya pekerjaannya paling mahal tapi kalau dibandingkan sama pekerjaan H nih ya durasinya lebih lama tapi dia enggak begitu mahal ini menandakan apa nih bisa jadi bisa jadi aktivitas G ini dia misalnya pakai alat yang baru alat yang mahal gitu sehingga dia untuk durasinya bisa dipercepat misalnya gitu ya durasinya bisa percepat jadi makanya dia wajar anggaran dia mahal tapi durasinya dia cepat bisa cuma kayak 8 hari atau pekan kebulan gitu ya tapi aktivitas yang H ini karena dia mungkin anggarannya murah makanya bisa dikerjakan agak lama gitu ya tapi baik lagi waktu itu ketika saya membuat contoh ini ya contoh membuat Kurova S ini saya sebenarnya untuk apa meng-input anggaran sama durasinya ini ya sebenarnya ya cuma buat contoh aja agak asal aja sebenarnya ini bukan proyek asli gitu ini waktu itu saya pakai untuk soal ujian ya jadi memang betul ya tapi baik lagi ini hanya untuk menjelaskan bagaimana kita tadi mendapatkan bobot Kurova S-nya yang optimal gimana cara menghitungnya di Excel nanti seperti apa kelihatannya cuman nanti untuk ketika dalam proyek realnya untuk anggaran bobotnya ini indikasinya bisa macam-macam angka ini artinya itu bisa banyak ya tadi seperti saya katakan ini aktivitas ini sudah mahal tapi durasinya tidak selama aktivitas yang murah ini artinya apa kita cek lagi ke lapangan nanti kita cek lagi rencananya emang aktivitas G ini deskripsi aktivitasnya ngapain sih pakai sumber daya apa sih emangnya sampai segitu mahalnya tapi kok bisa cepat nah itu butuh analisis aktivitasnya seperti apa gitu oke paham ya iya pak jadi ini cuman contoh aja sebenarnya gitu ya oke ada pertanyaan lain gak ada oke kalau tidak ada pertanyaan lagi kelasnya kalau begitu saya tutup saja saya sudahi kalau misalnya mungkin pertanyaan baru kepikiran belakangan silahkan langsung bertanya di kolom komentar classroom di material terkait dan jangan lupa nanti untuk mengisi forum portal untuk absennya jangan lupa absen di portalnya jadi apa namanya karena absen ini sebenarnya karena saya tidak menilai saya tidak menilai absen saya tidak mengampingkan dari absen cuman absen ini akan menentukan apakah kalian bisa atau tidak ikut ujian gitu ya jadi ini di luar kuasa saya saya hanya bisa mengingatkan untuk terakhir kalinya tolong absen di portal Podomoro University oke kalau tidak ada pertanyaan lain sampai jumpa minggu